Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning guys, how are you? Mudah-mudahan kalian semua yang ada di rumah dalam kondisi sehat walafiat sesuai dengan janji saya di beberapa pertemuan yang lalu bahwa saya membuka adanya diskusi yang berkaitan dengan deksikografi dan disitu saya menyampaikan bahwa segala pertanyaan, komentar, kritik bisa dajukkan ke alamat indah saya dan juga ke nomor whatsapp saya jika kalian punya nah, janji itu saya tunaikan pada kesempatan kali ini dalam bentuk saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam whatsapp saya maupun email saya nah, ada sekitar 30 pertanyaan mudah-mudahan pertanyaan itu bisa saya jawab semuanya dan mudah-mudahan jawaban saya ini bisa memuaskan kalian oke, kita mulai ya dari pertanyaan yang pertama diajukan oleh Ihsan Ihsan ini menanyakan Sir, apakah kita sebagai orang awam bisa memasukkan atau menambahkan kata baru dalam kamus terutama kamus online saya katakan bisa ya, sangat bisa dulu di jaman yang belum ada koneksi internet sebelum ada koneksi internet orang-orang awam alias orang-orang yang bukan leksografer itu bisa menyumbangkan kosa kata dengan cara mereka mengirimkan kosa kata itu ya, melalui post dalam bentuk kartu post kemudian dikirim ke redaktur ya, kemudian disitu redaktur akan menerima kiriman kosa kata tersebut kemudian akan mensortir mana yang kira-kira bisa dimasukkan dalam kamus atau tidak kalian bisa menjumpai proses ini di sebuah film yang bagi saya sangat menarik yaitu yang berjudul The Professor and the Mad Men ya, jadi disitu ada film yang bagus yang berubah dan bagaimana seorang profesor itu menjadi inisiator dari sebuah pembuatan kamus bahasa Inggris yang kebetulan beliau di-hire oleh Oxford University disitu dijelaskan bahwa orang-orang yang ada di Inggris sana itu ketika mereka kemudian bermaksud untuk mengirimkan sumbang kosa kata mereka mereka menuliskannya di sebuah kartu post kemudian ditulis kosa katanya kemudian setelah itu juga sumber autentiknya yang kebanyakan dari karya sastra jadi itu cara masyarakat ya untuk menyumbang kosa kata di zaman dulu di zaman sekarang saya ambil kasus misalnya di kamus besar bahasa Indonesia ya KBBI sekarang sifatnya sudah daring alias bisa di online kan kalian bisa melihat di internet disitu ya guys ya nah disitu ada kolom khusus yang berhubungan dengan sumbangan kosa kata dari luar tapi sebelum kalian menyumbang disitu kalian harus login dulu guys baik itu sebagai members atau sebagai editor untuk bisa masuk disitu nah dari situ kemudian kalian mengklikkan kosa kata apa disitu ada beberapa instruksi disitu mulai dari menyumbangkan kosa kata kemudian setelah itu kelas katanya apa kemudian juga definisinya apa dan jadinya nah nanti dari situ kalian submit nah setelah kemudian masuk submit kalian akan diproses nanti oleh supervisor yang memang bertugas untuk menyelesaikan kata kemudian akan masuk auditor dan seterusnya pada intinya di zaman sekarang proses untuk menyumbang kosa kata itu guys lebih terbuka ya jadi lebih apa namanya itu lebih mudah daripada zaman dulu kalau zaman dulu kan lewat post ya kalau sekarang asalkan ada koneksi internet kalian bisa menyumbang kosa kata itu oke selanjutnya adalah dari Viji disini Sir apakah suatu kata yang digunakan dalam suatu komunitas bisa masuk dalam kamus saya katakan tentu saja bisa ya tentu saja bisa cuma begini perlu diperjelas disitu apakah kosa kata itu hanya dipakai oleh komunitas itu saja karena kalau hanya digunakan oleh komunitas itu saja sedangkan komunitas yang lain atau masyarakat tidak paham itu agak susah agak susah apabila kata itu masuk dalam kamus general kamus umum tapi kalau misalnya kemudian kamus sorry kosa kata tadi itu hendak dikirimkan atau dimasukkan ke dalam kamus yang sifatnya lebih spesifik misalnya kamus komunitas atau kamus anggap saja misalnya kamus urban misalnya atau kamus anti masyarakat anti society misalnya atau kamus anti language misalnya ya atau kamus slang kamus basilic misalnya kamus yang berhubungan dengan masyarakat yang berada di zona subkultur disitu itu bisa bergantung kepada bagaimana keinginanmu untuk mengirim kosa kata itu kalau misalnya kosa kata itu ingin dikirim ke kamus yang sifatnya general ya perlu dipertimbangkan apakah kosa kata itu berterima oleh banyak orang atau tidak dikenal banyak orang atau tidak kalau hanya sedar oleh komunitas mungkin kamu harus mengirimkannya ya ke redaktur kamus yang sifatnya terbatas tadi itu is it ok if I use vernacular dari Wanda vernacular language boleh boleh saja ini ada hubungannya dengan pertanyaan VG tadi itu jadi kamus yang di dalamnya berisi kosa kata vernacular udah banyak nah kalian jika ketemu kosa kata yang sifatnya vernacular bisa dikirimkan ke kamus yang seperti ini ya sehingga ada chemistry yang klop disitu antara apa namanya kosa kata kalian dengan kamus ya jadi boleh-boleh saja tetapi bergantung juga kepada jenis kamusnya juga ya can a word be omitted into a dictionary since the one of consideration is frequency of usage ini dari raku apakah kosa kata ini bisa dihapus dari kamus apabila kemudian kosa kata itu sudah tidak dipakai lagi nah ini ini ada ada pertanyaan menarik ini bisa tidak kosa kata itu di drop dari kamus karena kosa kata itu sudah tidak lagi sering dipakai oleh masyarakat jika kamus itu adalah kamus general emang ya untuk men-drop kosa kata yang seperti ini kalau saya lebih baik ditunggu saja biarkan begitu sampai berapa lama jika sudah yakin bahwa memang kosa kata itu sudah habis misalnya sudah tidak dipakai lagi oleh masyarakat kita tinggal kasih saja keterangan bahwa kosa kata itu sudah menjadi kosa kata yang arkais ya ark intinya itu kosa kata yang sudah tidak dipakai lagi emang guys karena untuk mengumpulkan satu kosa kata perjuangan kan keras ya kalau hanya masalah seperti ini kemudian kita drop drop kosa kata itu sangat emang sekali saran saya lebih baik disinfo saja kalau misalnya benar-benar sudah tidak dipakai lagi kasih kode arkais kecuali kalau kamus kamus yang dimaksud oleh Rafi disini adalah kamus kontemporer atau kamus up to date misalnya ya kamus yang kekinian kalau sudah kamus kekinian itu guys maka kosa kata yang jarang-jarang dipakai apalagi kosa kata yang lama dipakai misalnya oleh orang-orang masa lalu ya tidak bisa tidak harus dibuat tapi jika kamus itu kamus general kamus umum ya emang ya lebih baik disimpan saja berarti ini ada pertanyaan lagi dari Nura ini berarti yang mau dimasuki dalam kamus itu harus kata-kata yang jangka panjang ya sir masa penggunaannya atau dikenal sama orang luas lalu bagaimana sir misalnya kalau kita bikin kamus bahasa Madura tapi parameternya orang sampang yang kadang orang semeneb itu gak tahu kata itu nah ada dua pertanyaan sebenarnya itu yang pertama adalah Nura ini memastikan apakah kosa kata yang masuk itu merupakan kosa kata yang ketika diproyeksikan di masa depan kosa kata itu adalah kosa kata yang masih ada atau tidak kemudian dikenal luas atau tidak saya katakan ya ya saran saya jika kalian ingin memasukkan kosa kata pastikan kosa kata itu dikenal secara luas oleh masyarakat tidak hanya oleh satu komunitas tetapi kosa kata itu dikenal luas cara yang untuk mengetahui bagaimana kosa kata itu dikenal luas adalah dengan kalian kalau zaman sekarang yang lewat internet disitu kalian lihat saja rupa-rupa dari kata itu terutama yang berhubungan dengan kelas kata jika di jaman sekarang ada satu kata misalnya ternyata dulu kata itu kelas katanya menduduki nomina misalnya dan sekarang menduduki perba maka bisa diasumsikan kelas kata itu adalah kelas kata yang umum dikenal banyak buktinya sudah ada peralihan kata dan yang seperti ini ya otomatis ya lebih dikenal daripada sebelumnya masyarakat banyak menguntakannya dengan cara yang bervariasi nah saya pikir kalau ketemu kosa kata yang macam kayak gitu silahkan dimasukkan saja tidak ada masalah ya nah bagaimana dengan kasus bahasa madura ya tapi parameter yang sampah yang kadang orang semuanya ini berkaitan dengan dialek ya guys jika ada satu kosa kata ternyata kosa kata itu hanya dikenal oleh sampang saja misalnya oleh kebuatan sampang orang-orang di kebuatan sampang sedangkan di tempat lain tidak dikenal tapi kalian merasa bahwa itu emang untuk dibuang kalian bisa masukkan itu misalnya ya tapi beri catatan di situ di bagian informasi ya setelah definisi atau mungkin setelah kelas kata di situ kasih keterangan itu adalah dialek ya sebuah bentuk dialek dari bahasa madura kasih keterangan BDSS bahasa sorry bahasa madura dialek sampang BMDS atau BMDSU bahasa madura dialek sumeneb dan seterusnya supaya orang yang membaca itu jadi paham bahwa kata ini merupakan sebuah dialek dari bahasa madura oke selanjutnya apakah kita bisa menggunakan kamu standar seperti KBBI atau Oxford dalam penyusunan kamu sebagai salah satu referensi saya katakan iya kebanyakan pekamus ketika mereka melakukan kegiatan inventarisasi kosa kata ya guys mereka itu pasti butuh rujukan butuh referensi referensinya adalah kamus-kamus yang sudah well established kamus-kamus yang sudah ada di bahasa Indonesia jelas KBBI ya guys kalau di bahasa Inggris ada kamus Oxford Cambridge Collins Longman dan seterusnya itu merupakan sebuah rujukan nah dan kebanyakan para kekamus mula ini memang berangkatnya dari situ kamus yang sudah berestablish itu dijadikan sebagai dasar dasar pijak mereka dan kemudian setelah itu mereka beraksi dengan menggunakan intuisi mereka dan style mereka dalam menulis kamus jadi disitu tapi ada juga masyarakat yang mereka kerjanya itu tidak menggunakan satu referensi apapun tapi berangkat dari medan makna yang mereka persiapkan jadi misalnya begini mereka punya lembar kerja ya misalnya yang berisi 20-40 halaman yang di dalamnya itu terdapat medan makna ya kosa kata disitu yang mengintari medan makna itu yang kemudian mereka itu akan menanyakan kepada informan ya kepada informan berhubungan dengan itu misalnya medan makna alam semesta alam semesta itu adalah gunung misalnya ya gunung itu bahasa bahasa maduranya apa misalnya ditanya seperti itu bahasa inggrisnya apa bahasa jawanya apa gunung itu kira-kira ada enggak disitu hiponim dari gunung misalnya gunung berapi misalnya atau gunung bersadu itu terus ditanyakan jadi mengandalkan seperti itu tidak mengandalkan kepada kosa kata yang sudah ada dua pendekatan ini baik itu menggunakan pendekatan yang bottom up dari bawah ke atas dalam artian tadi pendekatan dari medan makna tadi itu kemudian yang kedua dari tabdam dari kamus kemudian diaplikasikan itu diperbolehkan bergantung pada minat kalian dan bergantung kepada kesenangan kalian kalian itu maunya kemana itu pertanyaan dari Muhammad terkait dengan penggunaan standar ini ada pertanyaan dari Kevin Assalamualaikum maaf baru komenser saya ingin menanyakan perihal kosa kata yang dulunya eksis dan sekarang dipakai nah setelah itu kan dimasukkan ke kamus nah misalnya setelah dimasukkan kamus tiba-tiba kata itu jarang kembali dulu kan bagaimana ini jawaban sudah saya berikan tadi ya jika tiba-tiba kosa kata itu seperti ini susah ya untuk tiba-tiba hilang ya secara bertahap pastinya jika kosa kata itu makin lama semakin jarang untuk dipakai maka kalian bisa apa namanya itu lakukan dua hal sekali lagi tadi itu kalian bisa keep kosa kata itu nanti kalau sudah benar-benar tidak dipakai kasih kodarkais atau yang kedua kalian bisa keluarkan kosa kata itu jika ternyata kamusnya adalah kamus kontemporer tapi kemudian masukkan kosa kata itu ke dalam kamus general jadi itu hal yang bisa kalian pertimbangkan ya sir bilang kalau ini ada bim-bim ya sir bilang kalau kosa katanya banyak yang tahu boleh dimasukkan sedangkan yang untuk komunitas saja tidak diketahui orang banyak itu harus pakai keterangan waktu pendefinisian jadi kosa kata yang diketahui orang banyak itu tidak pakai atau pakai keterangan nah jadi gini saya tidak mengatakan bahwa kosa kata yang ada di komunitas dan hanya komunitas itu saja yang tahu itu tidak bisa kemudian dimasukkan ke dalam kamus saya tidak macam seperti itu saya mengatakan susah bagi kosa kata itu untuk masuk dalam kamus umum tapi kalau misalnya kemudian masuk dalam kamus yang sifatnya spesifik kamus komunitas misalnya ya atau kamus subkultur atau kamus apapun itu yang benar-benar spesifik dan mampu menampung kosa kata itu ya tentu saja akan mudah untuk itu nah jikapun kemudian kosa kata itu benar-benar oleh apa kamus ingin dimasukkan di dalam kamus umum yang kebetulan apa namanya kamusnya itu dia sedang menulis atau menyusun kamus umum ya eman sekali untuk kemudian tidak memasukkan satu kata yang mana kosa kata itu hanya dimulai satu komunitas kira-kira bagaimana ya kalau misalnya dia benar-benar eman bisa dimasukkan tetapi ya harus diberi keterangan disitu misalnya ini adalah kosa kata yang sifatnya seleng misalnya ya ini adalah kosa kata yang sifatnya itu tidak standar misalnya atau informal misalnya kosa kata yang sifatnya dialektal misalnya kosa kata yang dipanggur oleh dialekt sosial dan seterusnya jadi seperti itu ya harus ada penandanya supaya apa supaya orang yang membaca itu jadi panggol ini bukan kosa kata kebanyakan tapi ini adalah kosa kata yang sifatnya sangat spesifik nah di video sir menjelaskan bahwa sanya kata AIDS itu masih bertahan dalam kamus saya berpikir bahwa sanya hal ini karena penyakit itu masih ada dan oleh karena itu penggunaan kata itu masih dipakai sehingga bertahan di kamus nah for example like this one sir the phenomena of corona misalnya corona sudah masuk dalam kamus dan sering berjalan seiring berjalannya waktu ketika virus itu berhasil untuk dihilangkan kan penggunaan kata corona otomatis akan berkurang dan mungkin hilang bagaimana nasib dari kata corona itu sendiri dalam sebuah kamus apakah dibiarkan sebagai sejarah atau fenomena atau seperti apa sir ini yang menanyakan adalah khofifatul nah ini pertanyaan yang menarik sekali ya guys ya membicarakan masalah eksensi kata memang saya di slide saya menjelaskan terkait dengan kata AIDS kata AIDS itu adalah satu kata yang tiba-tiba melompat gitu ya seharusnya kata AIDS itu tidak masuk langsung dalam kamus tapi ternyata oleh pekamus langsung dimasukkan karena mereka punya estimasi bahwa kata AIDS itu akan jadi apa namanya kata yang ngetrend di masa depan dan ternyata benar sampai sekarang kata AIDS itu masih tetap bertahan ya guys karena memang penyakitnya itu ketika muncul di awal kemudian di bernama AIDS seperti itu sampai sekarang masih tetap ada dan prediksi dari pekamus itu betul lantas misalnya kalau kasusnya macam kayak corona jadi gini corona ini corona outbreak ini atau wabah corona ini ini kemungkinan saya tidak tahu secara pasti secara mentis tapi banyak prediksi wabah corona akan hilang nah ketika kemudian wabah corona ini akan hilang apakah kemudian kata corona itu tidak akan masuk dalam kamus saya justru mengatakan ini kata corona itu sebenarnya sudah ada di kamus cuma maknanya berbeda seikan saya kata corona ini maknanya adalah berhubungan dengan letahari dengan cahaya dan seterusnya coba kalian cek di kamus yang menjelaskan kata klasik disini seperti kata corona ini bukan dari bahasa Indonesia juga bukan dari bahasa yang tapi bahasa latin dan maknanya bukan berhubungan dengan virus tapi berhubungan dengan sesuatu yang lain nah saya tetap meyakini bahwa kata corona ini sampai kapanpun tidak akan hilang pertama adalah kata corona yang lama pun masih tetap bertahan sampai sekarang kan apalagi kemudian corona dalam di masa sekarang ini muncul menjadi sebuah berita yang mehebohkan dunia sesuatu yang mehebohkan dunia itu pasti orang akan mencatatnya salah satunya jika tidak di dalam kamus umum pasti di dalam kamus yang simpan itu encyklopedia yang berhubungan dengan itu karena corona ini jelas seluruh dunia tahu itu yang pertama terus yang kedua ini membuat tatanan masyarakat berubah secara drastis dan akan susah untuk dilipatkan oleh sejarah 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 manusia apalagi sejarah kedokteran saya meyakini bahwa corona itu akan tetap ada kalau pun misalnya gini tapi kata corona itu sudah ada dalam kamus nah corona dulu maknanya misalnya berbeda sekarang maknanya merujuk kepada penyakit kemungkinan besar kekamus nanti akan masukkan corona ini ada dua sebagai entry yang baru yang merujuk langsung kepada penyakit atau berada di bawah entry dari headword yang sudah ada yaitu corona dengan makna yang dulu itu tetapi bentuknya apa bentuknya adalah polisemi jadi corona yang merujuk kepada penyakit ini adalah polisemi bisa jadi mungkin polisemi atau bisa jadi mungkin kosa kata yang bersifat homonim nanti akan dipertimbangkan oleh pekamus kalau saya selama kata corona yang merujuk kepada virus itu punya hubungan entah itu bentuk entah itu sejarah atau apapun dengan corona-corona yang ada kata corona yang ada sebelumnya itu maka sepertinya ini patut untuk diletakkan sebagai sebuah polisemi daripada kata corona yang sudah ada tapi kalau misalnya ternyata tidak ada hubungan sama sekali kemungkinan besar corona disini akan jadi entri baru atau akan menjadi homonim misalnya karena corona dengan corona homonim yang sifatnya homofun dan homograf juga akan jadi entri baru jika memang tidak ada hubungannya dengan corona yang sudah ada jadi begitu saya meyakin kata corona ini sampai kapanpun tidak akan hilang sama seperti dulu ada kasus misalnya di Amerika ada black dust black dust langsung tidak ada waktu itu di Eropa sekitar abad 14an kalau tidak salah mudah-mudah saya benar karena saya bukan ahli sejarah itu ada fenomena yang hampir sepertiga dari orang Eropa waktu itu terkena wabah ada tiga penyakit kalau tidak salah itu penumonik penumonia terus bubonik satunya lagi saya lupa disitu yang memang sangat mematikan memang wabah itu sudah habis sudah tidak ada lagi tetapi kata black death itu di kamus masih tetap ada kamus umum apalagi kamus kedokteran karena itu menjadi tonggak apa namanya tonggak dasar dari perkembangan dunia kedokteran karena setelah itu para dokter kemudian ber apa namanya berevolusi dunia kedokteran berevolusi mereka kemudian melakukan revolusi yang berkaitan dengan metode mereka dalam mendiagnosi dan mengobati penyakit penumonia bubonik dan seterusnya jadi bagi saya sama seperti kasus dari black death tadi corona itu pasti ada mungkin itu sementara ya sementara yang bisa saya jawab ada sembilan pertanyaan sejauh ini kita lanjutkan lain waktu tetap semangat ya di dalam memproduksi karya yang berhubungan dan reksikografi dan tetap fokus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan dari kalian yang berhubungan dan reksikografi ya guys ya ternyata setelah saya rekap kembali pertanyaan tersebut jumlahnya lebih dari 30 sedangkan saya kemarin masih menjawab 9 pertanyaan saja mudah-mudahan pada pertemuan kali ini saya bisa menjawab sisanya guys ya mudah-mudahan oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Mas Ihsan disini tanyanya adalah Sir apakah nama baik itu orang atau perusahaan bisa masuk dalam kamus dan apakah nanti orang-orang akan lebih memakai kata tersebut dibanding kata lainnya nah bergantung dari perusahaan dan produknya guys ya jika perusahaan itu bersifat multinasional dan produknya juga luar biasa yang dikenal di dunia kemikiran besar perusahaan atau produk itu bisa ya bisa masuk dalam kamus tetapi ada sarannya pertama adalah apakah produk itu merupakan yang pertama yang pertama dari jenisnya terus yang kedua adalah apakah kemudian masyarakat menggunakan nama atau brand dari perusahaan dan produk itu dengan bervariasi ya seperti yang sudah saya sampaikan di bagian presentasi saya disitu misalnya ada kata Zirok ya Zirok itu kan sebenarnya nama produk guys ya produk dari mesin fotokopi tapi ternyata karena Zirok itu adalah yang pertama di bidangnya yaitu bidang mesin fotokopi dan ternyata itu menjadi kayak semacam apa ya milestone atau batu pijak dari mesin perfotokopian yang ada di dunia akhirnya nama Zirok itu yang menjadi legenda dan digunakan secara duas sekarang kata Zirok itu tidak lagi merujuk kepada mesin fotokopi tapi sudah merujuk kepada kata gereja jadi di kamus kalian bisa mencek disitu ada kata Tuzirok kalau dulu Zirok statusnya sebagai 6 sekarang Tuzirok menjadi B jadi itu ya guys ada beberapa yang lain misalnya yang terkenal ambil contoh misalnya Odol Odol itu nama merek nama merek dari pasta gigi tapi orang Indonesia kemudian lebih cenderung menggunakan kata Odol sendiri sebagai pasta gigi misalnya mau kemana mau beli Odol daripada pasta gigi yang lain padahal yang dibeli itu bukan merek itu tapi merek yang lain tapi orang tetap mengatakan bahwa ya itu adalah Odol jadi begitu ya bergantung kepada tadi poin-poin yang saya sebutkan tadi itu apakah brand global yang sudah dikenal orang banyak ada kemungkinan bisa masuk dalam kamiser misalnya Apple atau Walmart dan seterusnya bisa saja kata Apple disini ya Apple disini Apple kan sebenarnya adalah kata benda yang merujuk kepada buah tapi karena sekarang kata Apple itu merujuk kepada apa namanya jenis produk produk teknologi disitu bisa jadi kata Apple itu akan menjadi entry baru bisa menjadi headwood jadi entry kepala atau yang kedua bisa jadi ini adalah polisme dari Apple yang yang sudah ada kata Apple yang sudah ada itu pun jika ya jika ada hubungan ya ada hubungan baik itu sejarah ada hubungan yang sifatnya itu tidak bisa disangkal antara Apple yang buah itu dengan Apple yang ini tapi kalau tidak ada kemungkinan besar akan jadi entry baru karena memang tidak ada hubungannya dengan sebelumnya contoh misalnya WhatsApp WhatsApp itu produk tapi sekarang orang cenderung menggunakan kata WhatsApp itu sebagai kata kerja WhatsApp aku ya misalnya nah sepertinya itu akan masuk dalam kamus karena apa karena dikenal orang luas keras katanya sudah berganti dan sepertinya di dunia ini terutama Indonesia sepertinya tidak ada orang tidak kenal WhatsApp saya meyakini kata WhatsApp itu akan masuk dalam kamus contoh misalnya SIM ini juga terjadi produk lokal air mineral whatever airnya tetap pakai term Aqua dari Christmas saya sepakat jadi orang karena sudah ada produk Aqua yang menjadi awal dari produk itu akhirnya apa akhirnya air-air yang lain itu dikenal sebagai Aqua padahal produknya mereknya itu bukan Aqua oke saya sepakat dengan kamu Chris Mandi ya sir I want to ask about the procedure to make brand and input it into dictionary why Oreo exist in English language but the brand Sanyo doesn't exist in KBPE what makes them different Oreo Oreo masalahnya kini Oreo jelas lebih terkenal dari dari Sanyo kalau Oreo itu kan makannya coklat harganya murah anak kecil bisa makan orang tahu bisa makan semua orang bisa mengakses tapi kalau Sanyo untuk Indonesia tidak banyak orang yang menggunakan itu dari zaman dulu sampai sekarang karena zaman dulu yang namanya Sanyo hanya dikenal oleh orang-orang kaya dulu orang-orang ketika mereka mengambil air mereka lebih cenderung menimba daripada menggunakan Sanyo dan ketika zaman berubah pun orang-orang pilihannya banyak antara PDAM dan Sanyo sehingga tetap akhirnya orang itu tidak terjujuk pikirannya itu ketika menunjuk kepada buyer ke Sanyo tapi rujukannya adalah ke PDAM atau brand yang lain ya mungkin juga ke Sanyo jadi kata Sanyo itu tidak menghangemoni beda dengan Oreo guys Oreo adalah produk yang memang menghangemoni benar sekali semua masyarakat bisa tahu itu semua masyarakat bisa makan itu ini ada dari Pirda ini Pak bagaimana kita tahu bahwa pasak kata itu tidak dipakai lagi nah coba kalian masuk akses ya ke Google di situ kalian klik di situ Google Trend kalian akan ketemu di situ satu situs yang dikembangkan oleh Google yang membantu kalian untuk mengembangkan sorry yang membantu kalian untuk mengetahui satu kata itu diakses banyak diakses atau tidak atau malah jarang atau tidak tidak diakses sama sekali Google Trend di setiap ketik namanya akan muncul di situ dalam bentuk grafik grafiknya apakah kemudian naik apakah turun apakah flat apakah fluctuation atau fluctuating informasi ada di situ nah kalau di grafiknya itu buahnya tinggi dari awal sudah tinggi dan ternyata makin tinggi makin tinggi dan terakhir grafik terakhir ingin naik ke atas kemungkinan besar kusah kata itu akan tetap bertahan tapi kalau dari awal naik kemudian makin turun makin turun dan terakhir itu akan menurun seperti ini kemungkinan besar kusah kata kita akan akan mulai ditinggal nah siap-siap guys kalau yang benar-benar habis ya jalan satu hasilnya itu dibuang dari kamu satu yang kedua kalian kasih kodarkais itu selanjutnya adalah how can we analyze the corpus manually corpus dianalisis dengan cara manual nah ini menarik sekali perlu di perlu gini guys kalian harus paham terkait dengan corpus apa itu sebenarnya corpus corpus itu kan sebenarnya adalah data 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 yang di organize dengan cara tertentu yang mana datanya itu diambil dari sumber yang autentik emang benar-benar ada contoh misalnya gini saya pengen mencari data terkait dengan sebuah kalimat misalnya ya satu kalimat misalnya saya ingin jadi presiden misalnya nah contoh dari kalimat saya ingin jadi presiden itu kan idealnya harus ada di masyarakat caranya gimana caranya caranya adalah ya bisa jadi dengan merekam melihat tv ketemu ada orang saya ingin jadi presiden nah itu direkam itu adalah corpus rekaman itu adalah corpus kemudian misalnya di surat kabar ternyata ada sebuah kalimat yang ditulis oleh siapa misalnya nah itu dipontret ya jadilah sebuah corpus nah orang zaman dulu karena tidak ada internet ya guys ya cara penggunaan corpusnya tentu saja dengan cara ya cari teks-teks tertulis khususnya berhubungan dengan karya sastra jadi kalimat saya yang jadi presiden harus dicari karya sastra itu ya novel atau romans atau apapun itu sekarang sudah berkembang mungkin ya ke surat kabar nah kemudian dipotong diklipping ya guys ya ditempel nah itu akan jadi corpus corpus tapi bentuknya sederhana dalam bentuk lembar-lembar kertas itu atau kita menyebutnya sebagai katalog ya guys ya nah tapi kalau zaman sekarang zaman sekarang guys namanya corpus itu kita pakai alat ya pengumpul corpus misalnya yang kita jumpai di internet mudah saja mudah saja ya kita download kemudian soft soft tadi installernya tadi kemudian kita kita apa namanya itu install di internet kita atau di hp kita kemudian kita jalankan itu kemudian kita masukkan kosa kata yang ingin kita cari disitu akan muncul disitu ya jelas nih misalnya kosa kata saya ingin jadi presiden ditemukan di novel sekarang sekian 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 jadi dengan cara itu akan lebih mudah oke nah bagaimana caranya menganalisis corpus secara manual menganalisis corpus secara manual bagaimana caranya ya setelah kemudian corpus itu terkumpul oh ya kumpulan dari corpus namanya korpora ya setelah kemudian terbentuk korpora nah kita tinggal memilah-milah sesuai dengan kebutuhan misalnya begini pak saya pengen menganalisis apa kata yang muncul setelah kata go nah tinggal dicari disitu yang go setelah go itu apa go to go from go tinggal di kalau manualnya gimana ya ditulis lagi tapi kalau menggunakan software tinggal kalian masukkan go enter langsung sudah muncul go jadi kata go sebelumnya sebelum kata go itu apa setelah kata go itu muncul apa itu langsung secara otomatis akan muncul disitu mengganti permintaan kalian oke now is there a special dictionary that contains words that belong to basilex for example special dictionary for slang oh ada banyak saya punya di belakang nanti saya tunjukkan ya guys tentang kamu yang berhubungan dengan basilek itu bagi yang enggak tahu basilek itu sebenarnya variasi bahasa variasi bahasa yang dianggap levelnya itu rendah dalam arti yang identik dengan kata-kata kurang baik tidak formal kotor dan sebagainya lawannya adalah acrolek farisi bahasa yang tinggi basilek farisi bahasa yang rendah nah contohnya salah satunya adalah seperti misalnya slang ya terus juga ada dirty words wearing words disitu itu masuk dalam konteks basilek apakah ada kemus kayak gitu banyak banyak tapi di Indonesia di Indonesia mungkin kok ada sepertinya yang ditulis oleh Debbie ya Debbie Sartian ya seorang aktif disitu kalau saya kata yang berhubungan dengan dunia dunia malam dan gay ya transgender disitu itu bisa dikatakan sebagai basilek guys ya jadi ada Debbie Sartian itu dia menulis kamus terkait dengan itu ya dengan basilek tadi itu di Inggris sana banyak saya juga pernah menjumpai kamus yang berhubungan dengan itu tentang slang jadi kalian kalian tinggal datang ke perustakaan ini maisharoh ya maisharoh tinggal datang ke perustakaan disitu kamu bisa pinjem disitu ya kamu disini kemudian sir can words in the dictionary be removed because of the words are rarely not use anymore nah ini sebelumnya sudah ini pertanyaan dari Dilan bisa Dilan ya bisa dibuang jika memang kamusnya itu adalah kamus contemporary tapi jika kamusnya itu adalah kamus umum emang lah disimpan saja dulu kalau misalnya emang benar-benar gak dipakai lagi kasih keteran arkais simple ya lebih mudah lebih mudah menghapus lebih mudah menghapus daripada kemudian menambahkan artinya gini kalau kita simpen kosa kata itu di dalam kamus andai kata kemudian tidak dipakai kan tinggal hapus saja mudah kan tapi andai kata misalnya kosa kata itu sudah kita buang di awal lah sudah kita buang ada prejudis prasangka dari kita bahwa kosa kata itu akan hilang kemudian kita hapus ternyata belakang malah ngetrend misalnya ketik lagi nya itu lah susah apalagi harus ditambahi dengan informasi baru kan emang kan baik keep dulu baru kemudian emang benar-benar tidak bisa di apa namanya itu tidak bisa dipertahankan baru dibuang jadi gini bapak tadi oke dilan ya jadi gini bapak ini dari SD ini apa namanya ada singkatan disitu ya kan kita kebagian term di tugas pembatasan kamus dan kita dapat term yang berbeda nah apakah boleh dalam term kita dibentuk term lagi oh ini dari Austin saya kurang paham itu maksudnya gimana kalau mungkin yang saya tangkap begini guys bolehkah misalnya gini ya satu kata misalnya itu menjadi inti atau kepala misalnya ada kata makhluk hidup misalnya kemudian makhluk hidup misalnya ya didefinisikan makhluk misalnya didefinisikan terus di bawah makhluk itu ada apa makhluk hidup makhluk apa manusia dan selain boleh tidak seperti itu boleh saya katakan boleh justru para lexicographers yang mereka bergerak dengan pendekatan deduktif ya sorry ya deduktif ya dari bawah ke atas bukan ya induktif ya pendekatan induktif dari bawah ke atas mereka lebih cenderung ya itu tadi jadi mereka ketemu kosa kata yang besar dulu ya baru kemudian mereka cari kosa kata yang lebih kecil jadi ada istilahnya itu hypername ya baru hypername nya jadi ada term yang umum dikenisikan baru kemudian di bawahnya tapi nanti proses penyusunannya ya sesuai dengan abjad biasanya ya bergantung kepada style dari kamus itu jika kamus itu kamus yang disusun A dengan Z maka ya kemudiannya akan disitu pasti akan terpisah tuh meskipun dalam satu medan mana tapi jika kamus itu adalah kamus konten yang memang fokus kepada isi atau makna misalnya maka ya akan melingkar misalnya tesaurus ya tesaurus atau kamus yang bersifat spesifik misalnya kamus terminologi ya yang memang fokus membahas satu topik misalnya maka ya tidak bisa tidak harus harus ya itu tadi dalam kumpulan katanya itu tidak bisa dipisah-pisah oh ya sir apakah orang editorial spotting ini diberi bayaran oleh pihak pembuat kamus jika mereka memberikan beberapa kata baru editorial oh ya editorial spotting ini ada di slide saya ya jadi ada sumbangan dari editor ketika mereka mengedit buku mereka ketemu kusah kata itu kemudian mereka itu sumbangkan ke para pekamus ya ini bergantung bergantung akadnya guys ya kalau KBBI guys ya KBBI seingat saya memberikan reward bagi para penyumbuhan kata yang terbanyak untuk diundang Kongres Bahasa Indonesia seingat saya atau Kongres Leksikografi saya lupa saya lupa Kongres Leksikografi saya sendiri pernah menyumbang di KBBI kusah kata seingat saya saya pernah menyumbang 830-an kusah kata dalam bahasa Madura dan jujur saya katakan saya mendapat reward berupa uang disitu dari badan bahasa Republik Indonesia saya merasa tersanjung disitu karena ternyata kerja kerasnya dihargai disitu nah kalian juga ya kalian juga jika kalian berminat cobalah ya kirimkan ke KBBI siapa tahu jika kalian banyak sekali menyumbangkan kusah kata disitu ya dan ternyata kusah kata kalian semuanya masuk misalnya ya kalian bisa jadi mendapat reward untuk diundang untuk ikut apa seminar leksikografi atau Kongres Leksikografi secara gratis lumayan guys kalian ke Jakarta bisa traveling ya terus yang kedua kalian disitu ingat saya ya saya pernah ikut Kongres atau seminar leksikografi diundang oleh badan bahasa diundang kesana itu tiket pesawat saya bayar sendiri tetapi proses akomodasi disana hotel dan seterusnya makan dan seterusnya semuanya sebuah gratis fasilitas seminarki dan seterusnya sebuah gratis jadi emang jika kalian menyanyiakan walaupun kalian terkait leksikografi tanpa bisa disalurkan penyelur pertama bikin kamu sekalian sendiri jika tidak mampu sumbangkan lah ya kalau memang kalian tertarif ke fasilitrafi nah kembali lagi pertanyaan tutorial spotting bergantung kepada agreement ya agreement dari pembuat kamus dan editor tadi itu jika memang pembuat kamus itu mereka ada dana untuk membayar itu biasanya dihargai perkata guys ya tapi jika tidak di awal pasti akan disampaikan proses penyumbangan kata itu tidak dibayar sama seperti KBBI tidak dibayar tapi ada reward di belakang Sar mau tanya ketika kita mau membuat kamus tetapi kita tidak tahu apakah kata yang akan kita masukkan dalam kamus itu sudah digunakan di kamus lain atau tidak bagaimana kita mau tahu kalau kata sudah dipakai di kamus lain kenapa harus kita tahu ya kenapa harus kita harus tahu bahwa kosa kata itu dipakai atau tidak sekarang gini nah justru kalau misalnya kosa kata kita yang kita kita buat kita masukkan di dalam kamus kita tidak ada di kamus yang lain jadi aneh jadi aneh kenapa kok kosa kata kita itu tidak ada di kamus yang lain justru jadi aneh kenapa kok begitu berarti kan kosa kata kita tidak familiar jadi tidak ada masalah saya katakan tidak ada masalah kalau kita membuat kamus kemudian kosa katanya sama dengan kosa katanya yang ada di kamus lain tidak ada masalah tidak ada masalah Kenapa tidak ada masalah Karena begini Kita punya style masing-masing Dalam membuat kamus Kita punya style masing-masing dalam membuat kamus Cara kita mendefinisikan Itu pasti akan berbeda Dengan kamus atau pekamus Yang telah membuat kamus mendahului kita Sehingga Hasil dari Kita Dari mengkompilasi kita Atau menyusun kamus kita pasti akan berbeda Karena berbeda tentu saja Tidak ada masalah Tidak ada masalah kosa kata kita Dan kosa kata kamus Dan pekamus sebelum kita itu sama Tidak ada masalah Karena pasti akan berbeda produknya Itu bergantung Beliau itu faktnya dibilang apa Dalam artian beliau itu Masternya dibilang apa Kita juga penguasanya dibilang apa Pasti akan berbeda juga Contoh saya misalnya Saya pasti akan kuat di dialed Saya juga karena Bikiran saya adalah linguistik Saya juga pasti akan kuat Minimum dalam dataran Pengelompokan kelas kata Atau Cara membuat transkripsi fonetik Mungkin akan kuat di situ Sedangkan Bagi teman-teman yang lain Dalam bidang komunikasi Misalnya ya Mereka memiliki kamu sendiri Mereka bisa jadi kuat Dalam bidang pendefinisian Jadi tidak ada masalah Dan masalah Nah Tapi ada Jika kalian memang Dari awal sudah punya niat Saya pengen mengumpulkan kosa kata Yang di kamus lain tidak ada Ya boleh-boleh saja Tetapi ya itu tadi Kosa kata kalian Ya harus spesifik Terus yang kedua Kamus kalian juga harus Kamus yang bersifat spesifik Contoh misalnya kamus Yang berhubungan dengan Subkultur misalnya ya Atau komunitas Kamus komunitas Atau apa Nah Kelebihan dari Kerja seperti ini guys ya Istilahnya Menggali kosa kata yang tidak pernah Digali oleh Pekamus lain Kelebihannya adalah Nah ini tingkat originalitasnya Tinggi banget Tingkat originalitasnya Tinggi banget Dan Penghargaan orang Kepada kamus kalian Itu akan luar biasa Tapi ya itu tadi Akan susah Nah Sekali lagi saya katakan Sudah ada masalah Gak sih ya Oke Kalau misalnya Kamusnya Kosa kata yang sama Yang Untuk sementara Sampai sekian Kita lanjut Pertemuan yang Lain Sampai jumpa Di langkah semata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Gua Lulazhar Kita lanjutkan Diskusi kita kali ini ya guys ya Masih tetap berkaitan dengan Pertanyaan kalian Kemarin kita sampai ke pertanyaan nomor 21 Kita Akan lanjut ke pertanyaan nomor 22 Ini saya dapat pertanyaan dari Mas Heru disini ya guys ya Pertanyaannya adalah Pak Bagaimana jika dalam kata yang saya temukan itu Miningnya hanya berlaku di tempat tertentu Sedangkan di tempat lain beda arti Jadi manakah yang menjadi mining sebenarnya sir Misalnya rumah saya ada istilah KOK Di permainan klaren Tapi di tempat lain bisa saja Arti KOK itu berbeda Jadi bagaimana sir Nah Caranya untuk mentasi masalah ini Ini kan masalah dialektal ya Yang berhubungan dengan dialekt Jadi begini Kalian bisa menggunakan dua cara Cara yang pertama adalah Dengan menggunakan Referensi silang Ya Referensi silang Jadi Kata KOK tadi itu ya Kosa kata yang KOK pertama tadi itu Masukkan sebagai Headword ya Atau kata kepala Terus Kata yang Yang di tempat lain Itu juga Kalian Jadikan sebagai headword Nah Nanti proses Proses apa namanya Pedevisinya seperti ini Jadi salah satu Di antara dua kata itu Yang merujuk kepada Satu kegiatan yang sama Itu definisinya secara lengkap Salah satu saja Sedangkan yang lain Itu Kalian kasih penjelas secara umum Misalnya begini KOK adalah Aktivitas dalam permainan kelereng Bla 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 Nah Jadi Nah setelah itu Ada kosa kata yang lain Kalian kasih penjelasin ini KOK Aktivitas dalam permainan kelereng Lihat Sorry Kosa kata yang lain Misalnya A misalnya apa Kemudian Kasih keterangan disitu Lihat KOK Berarti ada referensi silang disitu Diminta untuk merujuk kepada KOK Jadi itu cara yang pertama Pakai referensi silang Cara yang kedua adalah Beri keterangan disitu Beri keterangan Keterangannya itu Statusnya setelah Kelas kata ya Kelas kata misalnya adalah Verb bla 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 Nah kasih keterangan disitu Dialek Bahasa Madura Dialek apa Atau yang kedua Atau yang kedua caranya adalah Dengan Apa ya Dengan Mempertajam istilah Ya Mempertajam istilah Istilah Misalnya gini ya KOK Istilah Dalam permainan kelereng Yang berlaku di daerah apa Misalnya Yang merujuk kepada aktivitas Bla 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 Jadi ada Pengurujutan Dalam istilah Yang langsung menyebut Kepada Daerah Dimana Kosa kata itu Dipakai Jadi itu Beberapa cara ya Alternatif cara yang bisa Kalian lakukan Apakah Bisa Suatu kata Yang Cukup viral Dimasukkan ke kamus Misalnya kata Ambiar Kan Arti Ambiar sendiri Dari bahasa jauh Yang artinya bisa Amprol dan sebagainya Nah Akhir-akhir ini Kata Ambiar Lebih detik dengan perasaan Ini diajukan oleh ISD Kira-kira bagaimana Saya katakan Bergantung Ya Kosa kata ini Bergantung Kalian predisinya bagaimana Makanya kalian coba lihat Pakai google ya Google trend disitu Jika Ambiar ini Trendnya bakal naik Kalian simpen dulu Selama satu bulan Kalian tunggu disitu Kalau ternyata Kata Ambiar masih tetap naik Dan masih tetap ada Kalian masukkan Tapi biasanya Pakai kamus itu Menunggu hampir Sekitar 3 bulan 3 bulan sampai 4 bulan Baru Memastikan diri Bahwa kosa kata itu Masih tetap ada Kalau cuma 1 bulan Biasanya kurang Tapi ada beberapa kosa kata Yang memang Sebulan saja langsung masuk Seperti yang saya sampaikan Disitu Ada kasus AIDS Disitu ya Langsung masuk Disitu Oke Jadi Ambiar Tinggal Masukkan the google trend Dilihat trendnya Apakah bakal naik Atau bakal turun Kalau bakal naik Tinggal tunggu Satu atau dua bulan Misalnya Atau tiga bulan Paling aman Kalau ternyata Masih tetap Oke Masukkan dalam Kamus Jadi itu Nah Itu dari SD Dari penjelasan bapak Di youtube Kebanyakan kamus modern Itu deskriptif Apakah kamu zaman dulu Itu kebanyakan Perskriptif Zaman dulu Memang Kamus itu Adalah Sebuah sarana Ya Untuk menentukan Standar Tidaknya Dari satu bahasa Jadi dulu Itu adalah Seperti penjala ikan Yang saya jelaskan Yang di bagian Slide saya Itu Kamus itu cenderung Bagai Penjala ikan Jalanya ditebar Ikan apapun itu Dimasukkan Diambil Tapi nanti dipilah-pilah Ya Nah kebanyakan Kamus itu Cenderungnya sekarang Adalah Yang ini Yang deskriptif Yang tadi Pejala ikan Tidak seperti Polisi Yang persetir itu Seperti polisi Yang salah Ditilang Misalnya Yang salah ditangkap Yang kemudian Oke Lost Jadi itu Dua-duanya ada guys Ya Bergantung kepada Jenis kamusnya Ya Kalau kamus Yang sifatnya itu Terminologi Ya Memang sudah Ditujukan sebagai Standar Dari Apa namanya itu Dari Suatu hal Maka kebanyakan Cenderungnya adalah Perskriptif Tapi kalau umum Cenderungnya adalah Deskriptif I want I want to ask you About Apakah ada Persentase Suatu kata Digunakan pada Masyarakat Suatu gila itu sendiri Yang dapat dimasukkan Dalam kamus Jamilatur Susah kita Mengatakan Persentase Karena begini Cara mengatakan Persentase itu Dari mana Karena gak susah juga Kecuali kita polling Kita polling Nah kebanyakan Standar Bahwa suatu kata itu Populer atau tidak Sementara ini Ya itu tadi Melalui Google Trend Kemudian kita observasi Di media masa Apakah di koran Itu dipakai Misalnya ya Atau di surat kabar Misalnya Atau di majalah Yang sebanyak tahunan Annual magazine Misalnya Apakah kemudian itu Muncul Kalau misalnya muncul Oke masuk Ya jadi Persentase Masyarakat itu Saya sendiri Bingung Cara Cara ngeceknya Apakah kemudian kita Harus turun ke masyarakat Nanya Bahwa ibu Kalian tahu Enggak usah katain Karena gak usah juga Dan kalau kayak gitu Biarnya masih mahal Guys Ya toolsnya Dipakai sementara ini Ya masih terpakai Google Trends tadi Seberapa sering Orang akses itu Di internet Terus yang kedua Dengan cara observasi Ke Banyak sekali Apa namanya itu Tekst-tekst tertulis Ya Yang ada disitu Apakah memang Kosa kata itu ada Apakah ada kemungkinan Kosa kata itu Akan habis Karena menurut saya Source Akan sama Semuanya sir Atau semua dari orang Yang membuat kata itu Misalnya 10 tahun ke depan Atau lebihnya Ini pertanyaan dari Mas Komar Apakah Source dari Kosa kata akan habis Saya katakan Tidak Jadi kamus itu Tidak akan pernah Kehabisan bahan Untuk membuat kamus Ya Karena apa Karena kita punya ini Kita punya ini Sekarang misalnya Misalnya saya ya Membuat kosa kata Berhubungan dengan Setelah bersama durang 10 tahun lagi Saya buat kamus Dengan bidang sama Belum tentu Apa yang saya kerjakan Sama dengan apa yang Saya kerjakan sekarang Karena apa Karena kemampuan saya Bisa akan berkembang Sumber data saya Juga akan berkembang Juga fenomena Masyarakat Berkembang Kosa katanya Apalagi Pasti ada kosa kata baru Setahunnya itu Diprediksi Kalau di Indonesia Di Indonesia itu Kitar seratusan Kosa kata baru Ya Kosa kata baru Di masa-masa sulit Seperti sekarang ya Di masa kita Apa namanya itu Sedang Terkena wabah Ini Corona Ini sudah ada berapa Itu kosa kata yang masuk Ya Ada PSBB Ini Apa namanya itu Pembatasan sosial Ya Skala besar PSSB ya Pembatasan sosial Dengan skala besar Terus juga ada Lockdown Terus ada Covid-19 Sudah Sudah banyak sekali Disitu Social distance Ada physical distance Dan seterusnya Itu kosa kata baru Yang Populer Dua mingguan Nah Kedepannya Pastinya akan Banyak lagi Kosa kata yang akan muncul Jadi Mas Komar ya Jangan khawatir Sumber dari Kamusmu itu Akan Asat Atau kering Ya Pasti akan Banyak Makanya saya katakan Menjadi leksikografer itu Ya bergantung Niat saja Kalau kalian itu Memang niatnya Jadi pekamus Sampai kapanpun Pasti ada kerjaan Saya meyakin itu Ya Sorry sir Kalau satu kata Arkex Yang kita impun Dalam komus tersebut Digunakan kembali Berapa tahun kemudian Itu perlu Dedevisi atau Dibiarkan menjadi Kata arkex Nah Jika ternyata Kata arkex Yang dulu muncul Dikasih label arkex Ternyata malah sekarang Muncul lagi Dan jadi terkenal Terus gimana caranya Apakah kemudian Tetap ditulis arkex Atau yang kedua Direvisi Saya sarankan Kalau memang Misalnya trendnya itu Kata itu Bakal menjadi kata modern Istilahnya itu Kata yang sifatnya Retro Ya Dulu Ada Sekarang malah Jadi ngetrend Maka tinggal Ganti saja Labelnya Ya Ark Ada tulisan Arkex itu Hapus saja Ini menjadi Katanya up to date Simple saja Kayak gitu Tidak perlu Kemudian Aneh-aneh Tidak perlu Dikasih keteran Katanya dulu Arkex sekarang Bela-bela Tinggal ganti Kata Label Arkex Sudah Selesai Oke Sir I think Ini Ada Komar lagi nih Oke Mas Komar Pengennya Saya mau kasih Saran Sir Jika lexicografer Itu tidak bisa Menggunakan Cara yang keempat Itu Maksudnya Saya menjelaskan Ada 4 cara Ternyata Mas Komar Mengatakan Pak Kalau 4 cara Itu tidak bisa Dipakai Gimana Pak Bagaimana Dengan Observasi Pak Misalnya Observasi Misalnya Seperti Membelajaran KKN Saya Di Desa Dan Otomatis Lidografer Itu Akan Mendengar Pembicaraan Masyarakat Setepat Dan Mendapatkan Kota Baru Apa yang Diusulkan Mas Komar Itu Sebenarnya Ada Di Salah Satu Dari Cara Yang Saya Sampaikan Di Selan Saya Dengan Pengusulan Masyarakat Sekarang Gini Kalau Mas Komar Misalnya Ada Di Mana Ada Di KKN Misalnya Kemudian Dia Mendengar Kota Kata Itu Akan Bisa Masuk Kedalam KBP Kan Belum Tentu Harus Ada Yang Mengusulkan Siapa Yang Mengusulkan Minimal Orang Yang Paham Leksografi Atau Orang Yang Tertarik Kepada Itu Jadi Harus Ada Yang Mengusulkan Dan Proses Pengusulannya Pastinya Akan Jatuh Kepada Salah Satu Dari Empat Tadi Oke Ada Yunus Jonas Bagaimana Caranya Kamu Saya Disahkan Cara Mengusahankan Kamus Kan Tinggal Kalian Edit Kalau Tidak Bisa Kalian Menyewa Orang Untuk Mengedit Itu Tapi Sebelum Dilihat Dulu Atau Dua-duanya Bisa Dikerjakan Sekaligus Edit Dan Leng Out Juga Sama Sama Kemudian Setelah Itu Tinggal Kirimkan Ke Penerbit Guys Dicawarkan Saja Ke Penerbit Kalau Ada Yang Menerbit Kan Penerbit Nanti Akan Mengusulkan ISBN ISBN Lembaga Yang Meluarkan Itu Misalnya Dan Kalau Sudah Kuluh SBN Tinggal Disita Aja Berlangsung Kalian Jika Kalian Mampu Mencetak Itu Seribu Semplar Maka Kalian Bisa Mencetak Itu Seribu Semplar Jika Cuma 500 Tinggal 500 Jika Tidak Bisa Kalian Versikan Online Saja Jadi Bentuk E Kemudian Kalian Sebar Sebarkan Dengan Gratis Bisa Atau Dijual Perkopi Berapa Tergantung Kalian Proses Sekarang Pelegalannya Itu Tidak Sesusah Jaman Dulu Pelegalannya Adalah Dengan Cara Diterbitkan Keluar SBN Pak Apa Kata Wow Bisa Masuk Dalam Kamus Bukan Bisa Tapi Sudah Masuk Dalam Kamus Coba Cek Ya Kata Wow Itu Memiliki Label Interjection Kata Seru Dan Sudah Masuk Di Dalam Kamus Bahasa Indonesia Ada Bahasa Inggris Juga Ada Ini Nanya Yunus Yunus Berarti Kurang Aktif Oke Silahkan Cek Lagi Di Kamus Apakah Wob Itu Masuk Karena Wow Ini Adalah Espresi Universal Wow Orang Indonesia Bilang Wow Orang Saya Bilang Wow Orang Misalnya Cina Misalnya Juga Bilang Wow Orang Misalnya Mexican Semisalnya Mereka Mereka Kenal Kata Wow Itu Sudah Populer Pasti Akan Masuk Disitu Pak Apakah Menambah Arti Dari Kalian Sudah Dari Kamus Perbolehkan Misalnya Seperti Corona Kalau Dilihat Di Kamus Itu Corona Itu Bukan Virus Tapi Benda Yang Lain Nah Ternyata Trendingnya Sekarang Adalah Corona Itu Virus Apakah Bisa Diajukan Makna Bisa Sudah Saya Bahas Sebelumnya Silahkan Caranya Adalah Jadikan Entry Sendiri Jika Corona Yang Dulu Dan Corona Yang Sekarang Ini Tidak Ada Hubungan Tapi Kalau Masih Ada Hubungan Jadikan Sebagai Polism Bagian Dari Entry Ada Keterangan Corona Mana Satu Corona Mana 2 Corona Mana 3 Tapi Kalau Sudah Tidak Terikat Jadikan Entry Yang Baru Corona Sebagai Sebuah Virus Apakah Syarat Dan Prosesnya Sama Seperti Dengan Kata Warus Ya Diusulkan Kemudian Ada Proses Disitu Di Monitoring Ya Masuk Editor Dilapatkan Editor Diterima Kata Aids Itu Padahal Cuma Datang Dari Perasaan Saja Ini Proses Penelitian Panjang Di Dunia Medik Di Dunia Kedokteran Akhirnya Muncul Istilah Aids Karena Kemudian Istilahnya Itu Keluar Istilah Itu Aids Dan Ini Oke Yang Dimaksud Dengan Feeling Perasaannya Itu Mungkin Gini Editor Itu Dia Ketika Menangkap Atau Pak Kamu Ketika Menangkap Fenomena Dunia Kedokteran Mengeluarkan Kata Aids Itu Dia Merasa Feeling Betul Yang Disampaikan Oleh Mas Editor Dia Merasa Bahwa Itu Akuntan Lama Akhirnya Kemudian Langsung Dimasukkan Kedokteran Iya Tapi Bukan Perasaan Perasaan Kata Ini Saya Rasakan Oke Tanpa Ada Reset Tidak Bisa Editor Itu Dia Merasa Oke Ketika Dia Melihat Di Dunia Kedokteran Kata Aids Itu Menjadi Meledak Suatu Term Yang Kemudian Memberikan Pengaruh Yang Luar Biasa Dalam Dunia Kedokteran Sudah Ada Datanya Disitu Tinggal Editor Nya Aja Intuisinya Itu Yang Kemudian Mengarahkan Dia Untuk Masukkan Itu Sesgera Mungkin Tanpa Menunggu Masa Jedak Sir I want Ask Kalau Untuk Kamus Braille Sendiri Apakah Ada Keteran Arkaik Sir Kamus Braille Kamus Braille Kan Sebenernya Kata Itu Adalah Kata Arkaik Maka Pasti Ada Status Yang Membedakan Apa Ditulis Dengan Huruf Braille Tetapi Isinya Adalah Ya Tetap Sama Seperti Kamus Biasa Jika Di Kamus Biasa Memang Kodenya Arkaik Ya Pasti Tertulis Disitu Dengan Menggunakan Huruf Braille Juga Arkaik Terakhir Sir Boleh Saya Minta Contoh Kira Kata Apa Yang Muncul Karena Disebabkan Tidak Pernah Dilupakan Oleh Sejarah Saya Sudah Menyebut Sebelumnya Black Death Itu Adalah Kata Yang Fenomena Bersejarah Terus Ada Fenomena Misalnya Gini Dulu Itu Ada Peribahasa Once In The Moons Fenomena Tidak Terlupakan Itu Masuk Peribahasa Once In The Moons Satu Di Satu Saat Ketika Kalau Terima Susah Juga Once In The Moons Satu Masah Di Rembulan Yang Berwarna Biru Jadi Ini Ada Eswilah Yang Luar Biasa Maknanya Satu Masa Yang Tidak Pernah Terjadi Lagi Ini Merujuk Satu Kejadian Ketika Gunung Krakato Meletus Kemudian Debunya Itu Letus Luar Biasa Debunya Itu Sampai Terbawa Ke Amerika Sehingga Orang Sana Melihat Entah Amerika Entah Inggris Melihat Rembulan Itu Itu Berwarna Biru Karena Tertutup Oleh Debu Dibu Tadi Itu Nah Orang Orang Kemudian Takjub Dan Muncullah Peribahasa Itu One Sine Blue Moons Satu Masa Ketika Orang Melihat Rembulan Itu Warna Biru Biasa 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 Warnanya Jingga Atau Merah Atau Guning Rembulan Tapi Ternyata Itu Biru Nah Jadi Ada Banyak Sekali Yang Masuk Disitu Terus Misalnya Gini Kalau Kita Terkait Dengan Sejarah Ada Parekrek Perang Parekrek Itu Terkenal Masuk Dalam Kamus Tetapi Mungkin Kamus Tidak Kamus Umum Tapi Kamus Yang Berhubungan Dengan Sejarah Bergantung Kepada Jenis Kamus Nah Sudah Saya Jawab Ternyata Setelah Saya Hitung Jumlahnya 34 Pertanyaan Oh Ada Masuk Lagi Tapi Ada Masuk Lagi Tapi Tidak Mungkin Saya Jawab Sekarang Karena Waktunya Sudah Habis Kita Lanjutkan Lain Kali Sekali Lagi Saya Ingatkan Kepada Kalian Yang Masih Bersemangat Dengan Dunia Leksografi Tunjukkan Karya Kalian Tunjukkan Hasil Kalian Buat Saya Bangga Dan Buat Saya Happy Karena Ternyata Saya Membantu Kalian Untuk Berkarya Dengan Selat Saya Dan Mudah-mudahan Saya Menjadi Inspirator Yang Bagus Oke Sampai Jumpa Di Masa Yang Akan Datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima